Pembagian hewan kurban dari pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau PCLDI Andara Jakarta Selatan pada momen Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah semakin meningkat. Sebanyak 21 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang disembeli pada kurban tahun ini. Usai disembeli, hewan kurban langsung dibagikan ke warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, pengurus PCLDI Andara Dasma mengatakan warga LDI memiliki strategi khusus dalam pembagian daging kurban. Ya seperti itu, jadi disini, karena kebetulan ada pintu, mereka ngasih kartunya, kita ngasih daging. Jadi nggak berkerumun, ya satu-satu. LDI Andara juga menegaskan, hewan-hewan kurban dari LDI sudah dipastikan kesehatannya dan bebas dari virus penyakit mulut dan kaki atau PMK yang kerap meresahkan masyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.